Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Teman-teman di video kali ini Saya masih Mau melakukan perawatan Perawatan dengan Penyemprotan Penyemprotan Organik untuk tanaman cengkeh Dengan merk dagangnya Terubus subur Ini untuk cengkeh yang usia Satu tahun ya Jenisnya cengkeh sansibar Yang usia satu tahun Pasca penanaman Ini saya langsung Melakukan penyemprotan rutin ya Dengan Merk terubus subur Biasa saya selang-seling Sengaja tidak Konsisten dengan satu merek Seperti Herbapam Gandasil D Maupun terubus subur ya Dikarenakan disini Saya bukan Disponsori ya Jadi saya tidak perlu Tidak harus Konsisten yang penting Tetap dengan perawatan Organik ya sahabat Dan ini untuk cengkeh sansibar Usia Dua tahun pasca tanam Tapi ini perawatannya Lumayan telat Karena disampingnya ada pisang Pisang itu Mau saya bantai juga ya Saya hilangkan Karena ini Sudah mau masukin Bentar lagi Pas generatif Jadi Yang mengganggu Di sekelilingnya Harus saya Tebang Atau saya hilangkan Karena Cengkeh disini Saya prioritas ya Prioritas Beda dengan Pisang Pisang hanya sekedar Untuk tumpang sari saja Jadi Berhubung ini Saya diprioritaskan Jadi cengkeh yang harus Saya rawat Dan pelihara Ini lanjut Saya ke Durian Durian duri hitam Yang kaki ganda Usia Tiga bulan Pasca tanam Ini memang Belum ada perawatan khusus Sahabat Masih kelihatan Daunnya menguning Mudah-mudahan Bukan jamur ya Mudah-mudahan Hanya sekedar Kekurangan nutrisi saja Jadi Kalau memang Kekurangan nutrisi Sangat mudah Untuk melakukan Perawatan Dan Cara penanganannya Hanya Cukup dengan Pemupukan daun Ataupun Pemupukan dasar Jadi ini Saya merek Trubus Subur Dengan bahan Campuran Campurannya itu adalah Plain katalis Plain katalis Maaf Plain katalis Dari produk C&I Sebagai Bahan campurannya Ini digabungkan Sengaja Dan kalau pakai Terubus Suburus saja Mungkin sudah cukup Sebenarnya sahabat Tapi saya disini Sengaja Untuk Bahan campurannya Saya lanjut Kedurian yang Usia Satu tahun Dan ini Untuk usia Satu tahun Jadi Montong Sahabat Ini sama sekali Jarang juga Saya melakukan Perawatan khusus Ini di blok Bagian utara Dari sampingnya Masih ada Pohon pisang Pohon pisang Ini saya tunggu Berbuah Setelah berbuah Saya panen Langsung Saya dihilangkan Berserta Anakan-anakannya Juga disini Karena ini Sangat mengganggu Untuk lanjutnya Pertumbuhan Daripada durian Disini Maka Harus disegerakan Ditebang Ataupun Dihilangkan Agar tujuannya Tidak mengganggu Nutrisi Unsur hara Dari tanaman durian Yang kita prioritaskan Disini Atau yang saya prioritaskan Disini Saya setelah melakukan Pruning Ini disini Tumpang sari Di lahan ini Tidak semua Cengkeh Dan tidak semua Duren Ada duren Pisang dan cengkeh Yang di sebelah sini Saya berlanjut Ke cengkehnya Ini untuk Durian Duri hitam Kemarin saya pangkas Karena Kena penggerek batang Sahabat Kalau ada yang Kena penggerek batang Lahannya Ataupun Ranting-ranting yang lainnya Harus disegerakan Melakukan Peruning Tujuannya Agar tidak menular Ke batang-batang Yang lainnya Dan disini Saya mau langsung Dirawat Agar Dia tidak Stres Dan Pohonnya rusak Oleh tanaman Atau hama lain Dengan melakukan Perawatan Seperti organik ini Mudah-mudahan Dia pulih kembali Atau kalau tidak Dengan atonik Atonik itu Bisa Mempercepat Menyembuhkan Stresnya tanaman Akibat rusak Oleh hama Itu sahabat Bisa lakukan Dengan atonik Dan disini juga Organik Terubu subur juga Itu sebenarnya Tujuannya sama juga Dia bisa Menyuburkan Kembali tanah Menyehatkan tanah Dan Menyuburkan Tanamannya juga Ini berlaku Untuk semua jenis Tanaman Sahabat Saya lanjut Ke cengkeh Ini lanjut Ke cengkeh Yang usia tanam 2 tahun Ini belum Sama sekali Saya melakukan Perawatan khusus Sahabat Karena Tahun lalu Saya sibuk Dengan tanaman Yang lainnya Jadi ini Sangat terbengkalai Tapi Walaupun terbengkalai Alhamdulillah Bagus Sahabat Ini jenis Sensibar Sensibar dari Indukan Buniwangi Kelebuhan Ratus Kebun Jawa Barat Sahabat Ini betul-betul Indukannya juga Sehat Subur Dan Umurnya juga Lebih daripada 2 tahun Itu Syarat untuk Pembelihan Ataupun Penyemaian Dari Biji cengkeh itu Indukannya harus sehat Usianya di atas 20 tahun Dan tidak kena penyakit Itu sangat pengaruh Sahabat Untuk pengaruh Untuk genetiknya Keturunannya Jika kita Melakukan penyemaian Dari biji cengkeh Yang indukannya muda Itu pertama Efeknya Dikelahankan Di saat musim kemarau Dia tidak akan tahan Itu salah satu Kelemahannya Dan saya Belajar dari pengalaman Karena yang saya tanam Di sini Sebelum Durian itu Saya cengkeh dulu Bahkan cengkehnya juga Sudah ada yang 4 tahun 5 tahun Bahkan sudah ada yang Produksi Makanya saya bisa Bicara seperti itu Karena saya Sudah Mengalaminya Begitu Sahabat Dan ini Saya telah melakukan Pemeruningan Tujuannya Batang di sini Supaya cepat besar Dan kedua Rimbun daunnya Kalau rimbun daunnya Otomatis Nanti keluar bunga Buahnya juga Semakin banyak Sahabat Jadi itu maksudnya Beda dengan Durian Durian itu Dia harus sering Melakukan pruning Pruning dahan Ataupun tunas air Tujuannya agar Tidak Lambat Dalam proses Pembuahan Di masa-masa vegetatif Dan ini juga Sama temennya Sahabat Dan ini Sedikit Di dataran tinggi Ini sahabat Dataran tinggi Sahabat bisa lihat Ke bawah Di sana Pohon cengkeh Usia 5 tahun 4 tahun Ini Jaraknya Melihat dari atas Tinggi sekali Ke bawah Jauh sekali Sahabat Dan di depannya itu Kali ya Sungai Kali kecil Biasa dia lagi kering Dan ini Sudah melakukan Pemakasan kucuk Tujuannya sama Agar rimbun Batang utamanya Sehat Atau Kuat Dan Makin banyak daun Nanti buahnya juga banyak Di masa vegetatif Jadi benar-benar lemah Sayang Padahal saya belum kerja Ini Dan disini juga Belum saya melakukan bersih-bersih Bersih-bersih Gulmak Disini banyak sekali Gulmak Tapi Alhamdulillah Tidak mempengaruhi tanaman Disini Yang penting Tidak ada rumput Tugulma yang melilit Dan disini Saya tumbang-tumbangkan Pohon pisangnya Sengaja Tujuannya Supaya tidak terganggu Tidak menghambat Pertumbuhan Ataupun dari peparan Sinar matahari pagi Yang dibutuhkan oleh Cengkeh disini Makanya saya tumbangkan Pohon-pohon pisang Yang sudah mendekati Generatif Pembuahan cengkeh Atau pertumbuhan cengkehnya Jadi disini Sahabat Cengkehnya Ini jenis ansibar Masih dari pembibitan Buniwangi Yang usianya Sekitar 100 tahun Lebih indukannya Masa penjajahan Belanda Dulu Belanda sudah pada nanam Dan diambil alih Dengan Pak Haji Wil Almarhum Beliau Yang membeli Lahannya disitu Sampai sekarang Anak cucunya Yang urus Yang merawat Yang melanjutkan Dan indukannya Dan ini buktinya Ini sudah mengalami Musim kemarau Dua tahun Dua kali dalam Dua tahun Kebetulan musim kemarau Ya Lamanya Tujuh bulan Dan Delapan bulan Tahun 2019 Dan 2020 Tidak begitu kuat ya Kemarau Ini sebentar saja Ini alhamdulillah buktinya Masa pegetati Pasal penanaman Pertumbuhan Dia masih hidup Sahabat Apalagi sekarang Sudah mengusia 3 tahun Misalkan Itu lebih kuat lagi Dan dia membutuhkan air itu Tidak banyak ya Dia membutuhkan sedikit Intensitasnya Untuk Air hujan Ataupun air penyiraman Justru untuk Mendekati Pasir-pasir generatif disini Semua tanaman itu Tidak terlalu banyak Membutuhkan air Intensitasnya Karena dia Untuk melakukan Pembuahannya Melalui Stressing air Stressing air Jadi dia begitu Stress Maka keluarlah Dia bunga buah Jadi kalau kita Hantam dengan Air hujan Atau air penyiraman Di masa-masa generatif Otomatis semua buah itu Bukan timbul ke pembuahan Ya sahabat Dia timbulnya Ketunas baru Karena apa Kandungan air hujan itu Sudah mengandung Banyak nitrogen Jadi nitrogen Jadi nitrogen disitu Kandarnya untuk Pem Penunan Apa Pertumbuhan ya Ataupun merangsang Tunas baru Dari semua jenis tanaman Itulah Kandar nitrogen Maksudnya Di dalamnya Jadi kalau untuk Untuk Pembuahan Memakai pupuk Pupuk majemuk Seperti mutiara buah Yang jenis Kalium Kalsium Nitrat Porfat Mangan boronnya itu Memang banyak Dan monokaliumnya juga Seperti MKP Monokalium Pospat Itu untuk pembuahan Seperti KNO3 Itu sama juga Itu sangat ampuh Untuk merangsang Pembuahan Ataupun pembosteran Pembosteran juga Kadarnya juga sama Seperti di MPK majemuk Yang lainnya Mungkin paham ya sahabat Jadi untuk Pupuk organik disini Tujuannya bukan untuk Pembuahan sebenarnya Untuk memperbaiki Struktur dan Tata udara tanah Yang rusak Sifat Fisik Kimia Dan biologi tanahnya Dan untuk Supaya tanah ini Tidak mudah Degradasi lahan Itu organik Dan tidak Dan tidak Mudah Tandus Tanahnya Dan mudah Menyerap air Menampung air Di saat dia Musim kemarau Itu secara penyanggahannya Kalau Kita diberikan selalu Yang intens Dengan Pemupukan Organik Padat Dari kotoran Hayawan Dari kotoran Ayam Maupun kotoran Kambing Sapi Dan lain-lain Sahabat Andai pun disini Banyak gulma Saya gulma disini Tidak saya bakar Atau tidak saya Saya buang Begitu saja Hanya saya letakkan Di tanah-tanah Seperti ini Tujuannya Dari gulma disini Dia bisa jadi kompos Jadi kompos Terus Dibutuhkan Dan diserap lagi Oleh akar tanaman Tanaman yang ada Di sekitar sini Itu maksudnya Jadi beda dengan Kita membaismi rumput Dengan ronaf Ataupun Gramoxone Herbigenis Pepsi Apa Jenis Herbisida Kimia Sifatnya itu Ke tanah juga PH-nya akan merendah Melemah Dan kalau sudah melemah Otomatis Kita harus kerja banyak Kerja banyak itu Yaitu Kita harus mengumpulan Kotoran kambing Kotoran hewan Itu sebagai Pengganti Hara Yang ada di dalam tanah Yang kedua Kita harus rajin Melakukan Pemumpukan dolomit Atau pengapuran dolomit Tujuannya Untuk menetralkan Pangkat hidrogen Tanah tersebut Yang rusak Oleh Kimia Sifat fisik Dan biologi tanahnya Jadi begitu Jadi kita nanti Kesananya banyak kerja Jadi Tanah Kemampuan tanah ini Untuk bekerja Sangat lambat Lemah Malah tidak ada Power-nya sama sekali Kalau kita sering-sering Tidak diimbangi Dengan pemumpukan organik Begitu maksud Tujuannya sahabat Organik itu semua Bagus Organik dari Nabati Hayati Baupun padat Maupun cair Itu semua sama Dan keuntungan Kelebihan Daripada organik cair Di situ Kita melakukan penyiraman Langsung Di musim kemarau Tujuannya Supaya tanah tetap Lebih gembur Dan konsentratnya Lebih mudah diserap oleh Akar Oleh semua jenis tanaman Itu manfaat Daripada Pupuk organik cair Dan kelemahan Daripada pupuk organik cair Jika kita di tanah lereng Tidak dibikin bedenga Atau tidak dibikin Drainase Kita disiramkan Lalu ada air hujan Dia mudah hilang Terkena erosi air hujan Itu kelemahannya Semua ada kelebihan Dan kelemahannya Kita tidak mengunggulkan Salah satu merek dagang Ataupun Tidak melemahkan Menjatuhkan merek dagang juga Karena Semua yang Diciptakan manusia Baik manusianya Itu pun sendiri Tidak ada yang sempurna Di dunia ini Begitu ya Sahabat Jelas Mudah-mudahan ini Bermanfaat Saya terlalu banyak Bicara juga disini Mungkin sahabat Bosan Dengar saya bicara Maaf Kurang lebihnya Kritik dan sarannya Silahkan tulis di kolom komentar Kritik saran yang membangun Tapi sahabatnya Oke Jadi begitu ajalah Sahabat Ini Cuap-cuap dari saya Mungkin Seputaran dua putarannya juga Silahkan sahabat Kalau tidak ada yang dimengerti Dipertanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan terlalu banyak Memuja Memuji Kalau memang tidak betul Tidak betul Katakan saja Kalau memang kurang Kurang maksimal Kurang maksimal saja Karena apa Itu adalah pembelajaran bagi saya Jika saya terlalu banyak dipuji Dari mana saya harus belajar ya sahabat Tidak bisa saya Jadi harus saya kritik Bukan saya menangtangin Maaf-maaf sahabat Karena saya juga ingin belajar Daripada sahabat Mungkin sahabat juga lebih pandai Lebih pintar Lebih pengalaman Lebih dewasa Lebih kaya Nah itulah Saya tidak bisa mendebak Siapapun Apalagi sampai merendah Menjatuhkan Saya terus terang Membelajar-belajar Dari master Mara master Di sini Dan mohon maaf Jika ada kekurangan Dari saya Sekali lagi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada kata-kata yang kurang berkenan Dan menyinggung di perasaan saudara Mohon untuk dimaafkan sahabat Oke ya Begitu cukup jelas ya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih